assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kairul afifin channel yang berbagi konten seputar tutorial oke sobat tutorial semua di kesempatan kali ini saya mempunyai servisan mesin cuci polytron untuk mesin cuci ini kerusakannya adalah dinamo pengeringnya ini kebakar atau rusak jadi nanti saya akan ganti untuk dinamo motor pengering ini menggunakan dinamo motor yang baru ini yang baru dan yang ini adalah yang bekas jadi saya akan berbagi tutorial cara pemasangan kabelnya silahkan simak tutorial ini sampai selesai agar tidak gagal paham dan yang belum subscribe silahkan dukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video tutorial terbaru dari channel saya untuk pemasangan dinamo pengering ini terdapat 3 kabel salah satu dari kabel ini adalah langsung ke sumber dan yang keduanya ini ke kapasitor ya guys jadi kita harus lihat pada rangkaiannya ini disini untuk red langsung ke sumber sorry untuk yang blue langsung ke sumber dan black sama red ini ke kapasitor ya guys jadi kita harus samakan karena untuk setiap motor itu kabelnya tidak sama untuk warnanya jadi kita harus lihat pada rangkaian di bodi dinamo nya ini oke langsung saja kita pasang untuk yang biru kita pasang ke sumber dan red sama merah sama hitam ini kita pasang ke kapasitor baik langsung saja kita pasang sebelumnya saya akan pasang dulu rim dari dinamo pengering ini yang sebelumnya dipasang di dinamo yang rusak saya akan pindah selamat menikmati selamat menikmati oke setelah kita pasang untuk rimnya langsung kita pasang pada bodi dari mesin cuci ini oke ini untuk dinamo nya sudah selesai saya pasang di bodi dari mesin cuci nya sekarang tinggal kita penyambungan kabelnya ini kabel yang dari mesin dinamo tadi untuk yang biru tadi pada sumber jadi kita langsung kita sambung ke sumber ini adalah sumber dari AC 220 langsung saja kita sambung seperti ini dan untuk yang merah sama hitam ini kita pasang ke kapasitor ini adalah kabel dari kapasitor kita pasang dan untuk kabel yang berwarna merah yaitu dari kapasitor dan dari dinamo motor kita sambung ke kabel yang menuju ke saklar atau switch dari pengeringnya pengeringnya oke jadi seperti ini dan tinggal kita isolasi saya klamp saja menggunakan dari bawaannya saya klamp saja menggunakan dari bawaannya yaitu seperti ini terima kasih selamat menikmati setelah kita sambung semua tinggal kita rapikan dan langsung kita coba oke disini untuk mesin cucinya sudah saya baut semua dan tinggal kita coba untuk kabelnya sudah saya tancapkan disini dan saya akan coba putar untuk suitenya ini bisa dilihat ini untuk mesinnya sudah menyala suaranya ini sudah saya tutup untuk membuktikan kalau pengeringnya sudah berjalan kita coba buka kali ini sudah menyala ya guys oke disini bisa dilihat jadi begitulah tutorial cara memperbaiki mesin cuci yang pengeringnya mati total terima kasih yang sudah nonton video ini dan sekian dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum wr. wb selamat menikmati selamat menikmati